Halo semuanya, perkenalkan saya Austin dari program studi teknik elektro angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperlihatkan audio amplifier kelas AB yang telah saya buat untuk mata kuliah elektronika analog. Alat yang saya buat adalah audio amplifier kelas AB. Saya memilih amplifier kelas AB karena amplifier kelas AB menggabungkan karakteristik positif dari amplifier kelas A dan amplifier kelas B. Amplifier kelas AB ini memiliki tingkat efisiensi yang cukup tinggi sekitar 50-60% dan mengeluarkan sinyal output tanpa distorsi. Keunggulan yang dimiliki amplifier kelas AB inilah yang membuat amplifier kelas AB sering digunakan untuk audio amplifier. Jadi pada rangkaian, saya menggunakan 2 transistor NPN, yaitu 2N305 dan 2N3904, serta 1 transistor PNP, 2N2905A. Saya menggunakan 2 kapasitor yang 1 bernilai 47 mikro dan 1 bernilai 470 mikro farad, dan 1 buah potensiometer, 1 speaker untuk keluaran, dan 2 dioda 1N4148, serta 1 buah resistor bernilai 100k ohm. Perlu diketahui bahwa distortion pada amplifier B yang akan kita atasi dengan amplifier AB terjadi karena crossover distortion. Crossover distortion terjadi ketika peralihan dari sinyal positif ke negatif. Pada saat di mana sinyal belum mencapai tegangan sekitar 0,6V yang diperlukan transistor sehingga tidak dihasilkan sinyal keluaran. Jadi fungsi dioda bertujuan untuk membuat transistor dalam kondisi menyala. Tanpa input, arus pada transistor akan terus mengalir sehingga akan memakan daya tetapi tidak banyak. Betul bahwa hal tersebut mengakibatkan efisiensi amplifier AB akan memiliki nilai efisiensi yang lebih kecil dibandingkan amplifier. Tetapi amplifier AB mengeluarkan sinyal output tanpa distorsi sehingga cocok memperjadikan audio amplifier. Jadi dapat kita lihat pada rangkaian bahwa transistor 2N305 dan 2N2905A bisa disebut transistor output. 2N305A untuk sinyal positif dan 2N2905A untuk sinyal negatif. Kapasitor 2N3904 akan menguatkan tegangan yang masuk dan 2N305 akan berfungsi untuk current gain sinyal positif dan 2N2905 untuk current gain sinyal negatif. Kapasitor berfungsi untuk menahan sinyal DC dan meneruskan sinyal AC. Tujuannya untuk mengurangi gangguan sinyal DC. Sehingga singkatnya input audio akan dikeluarkan melalui speaker setelah proses amplifikasi sehingga menghasilkan output yang lebih kuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!